Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui surat ini saya informasikan Bahwa banyak diantara peranggota Mumadyah maupun Naisyah di kota Semarang Tidak berseragam dalam mengucapkan kata silaturahim atau silaturahmi Jadi antara rahim dan rahmi Saya atau kami para anggota Mumadyah di Semarang Menanti penjelasan dari Majestarjih dan Tajidid Pimpinan Pusat Mumadyah Manakah yang benar? Rahim atau rahmi? Jawapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini jawapan atas pertanyaan Bapak Kata-kata silaturahim atau silaturahmi Berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata Silah dan arahim atau rahmi Silaturahim, silaturahmi Silah itu uruf-urufnya adalah Sod, lam dan ta marbutoh Ta marbutoh tersebut Teta diucapkan ta apabila kata ini didofahkan atau disambungkan dengan kata lain Tapi kalau disebut secara terpisah Diucapkan silah memakai ha Transliterasi atau penyalinan huruf abjad ke huruf abjad lain Silah atau silah-silah itu sebenarnya kurang tepat Karena huruf pertamanya adalah sod Bukan sin Yang lebih tepat jika ditulis silah ha Atau silat ha Dengan titik di bawah huruf S Silat atau silah artinya sambungan atau menyambung Atau menjalin atau menghubungkan Sedang arahim atau arahmi Dari satu akar kata yang sama yaitu Rohima yarhamu Transliterasinya ada yang menulis seperti tersebut Seperti itu ya Dan ada pula yang menulis seperti berikut Arohim atau al-rohmu Dari kata-kata rohima yarhamu Bisa menghasilkan dua bentuk masdar Kata infinitif yang berbeda Dan mempunyai arti yang berbeda pula Pertama Rohima yarhamu rohman Wa ruhuman Wa rahmatan Wa rahmatan Merhammatan Artinya kasih sayang Kedua Rohima yarhamu rohman Wa rahmatan Yang mempunyai arti rasa sakit pada rahim Wanita setelah melahirkan Dari penjelasan ini Tampak bahwa Bahasa Arab itu mempunyai makna yang luas Sehingga dengan demikian Tidak salah jika kita mengatakan Silatur Silatur ruhumi Silatur ruhumi Silatur ruhum Silatur Silatur Roh Rohmati Silatur Silatur Rohhamati Silatur Merhamati Namun yang paling tepat adalah Silatur rahim Karena ini disebut dalam banyak hadis Antara lain Seperti berikut Dari Anas bin Malik Yang mengatakan Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Berang siapa yang suka Dilapangkan rezekinya Atau ditambahkan umurnya Maka hendaklah ia menyambung Ke kerabatannya Ruahul Bukhuri Dan Muslim Kemudian Adis lain Dari Abuhu Dari Nabi S.A.W Bahwa Bila bersabda Berang siapa yang beriman pada Allah Dan hari akhir Hendaklah ia menghormati tamunya Berang siapa yang beriman pada Allah Dan hari akhir Hendaklah ia menyambung ke kerabatannya Dan berang siapa yang beriman pada Allah Dan hari akhir Hendaklah ia berbicara baik atau diam Kemudian Dari selain Ananasin 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 Nabi S.A.W Dari Ananasin Dari Nabi S.A.W Bila bersabda Sesungguhnya Rahim Atau kekerabatan itu adalah cabang kuat di Arshi Berdoa dengan lisan yang tajam Ya Berdoa dengan lisan yang tajam Ya Allah Sambunglah orang yang menyambungku Dan putuslah orang yang memutusku Maka Allah S.A.W Berfirman Aku adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Sungguh aku pecahkan Dari namaku untuk Ar-Rahim Kekerabatan Maka berang siapa menyambungnya Niscaya aku menyambung orang itu Dan berang siapa yang memutuskannya Aku Memutuskan orang itu Dirulakan oleh Haisami Boleh juga kita mengatakan Silatur Rihmi Karena arti Ar-Rahim Sama dengan Ar-Rahim Yang mempunyai tiga arti Rahim Wanita Kekerabatan Dan kerabat itu sendiri Kerabat itu adalah mereka yang Antara orang itu dengan lainnya Ada ikatan nasab Atau keturunan Baik ia mewarisi Atau tidak Kata-kata Selatur Rahim Atau Selatur Rahmi ini Sangat populer Bagi penduduk Indonesia Dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia Tanpa perlu Diterjemahkan lagi Ini seperti Istilah-istilah Islam lainnya Seumpama Solat Haji Amr Ma'ruf Naimungkar Dan lainnya Namun supaya lebih jelas Dan tegas Berikut ini Dipaparkan Arti Selatur Rahim Yaitu menyambung Atau menjalin Kasih sayang Kita Dengan kerabat Dan kenalan kita Dengan cara Memberinya Sedekah Atau salam Atau pertolongan Atau mengunjunginya Atau lainnya Sesuai dengan Keadaan kita Dan mereka Jadi meskipun Dalam hal ini Yang paling tepat Adalah Selatur Rahim Atau Selatur Kami Kami berpendapat Suatu kesalahan Menurut syarat Jika kita Melakukan itu Fatwa terjih Muhammadiyah Jilid ke-8 Halaman 28 Sampai dengan 32 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh